yo what's up guys kembali lagi di channel YNX Gaming oke guys hari ini kita bakal bermain game Miro Truck Simulator 2 dengan mobil off-road 4 guys ini gila keren banget grillnya krum bampernya juga krum terus yang belakang juga krum deh guys tuh ya bagian footstep juga krum velgnya juga krum guys serba krum dan ini bodinya seperti karbon tapi warnanya hijau gini guys biar menyatu dengan alam cuman kita hidupin wih suaranya mantap jadi kepengen punya mobil double cabin kayak gini guys ini sebenernya double cabin atau enggak sih ngomongnya guys ya double cabin ya cuman pintunya cuman satu guys jadi ini mungkin baknya lebih diperluas kali ya soalnya disini enggak ada pintu cuman ini jognya empat guys ya beda dengan triton oke kita berangkat coy sebelumnya kita udah melewati obstacle atau jalur yang penuh dengan rintangan batu ada apalagi tuh kemarin tuh kayu-kayu ya pakai truck boys nyangkut sekarang kita pakai port yang ada turbo nya nih guys wih mantep banget suara turbo nya nih suara turbo nya kalau dari interior enak banget enggak tahu nih suspensinya seperti apa guys kita lihat wih pan sudah off road ada roll truck ada tow ball di belakang tuh ya buat narik terus ada lampu tembak juga di atas tuh lampu LED LED bar ya asik ini dipakai upgrade ini pas banget disini guys ini kemarin pakai truck disini susah banget rukanya nyangkut-nyangkut ya kemarin tuh guys nah sekarang pakai nih mobil yang tepat disini guys ini enggak tahu di kalau sudah empat kali empat atau belum ya ini enggak enggak kelihatan gimana cara ngaktifinnya ya guys sepertinya sudah otomatis mungkin ya kalau dia empat kali empat oh kok belum empat kali empat nih sudah mungkin ya cuman belum bisa diaktifin develop ini guys coba mundur dulu hop maju wah kok berat guys masih berat aja nih hop oke maju maju coy wah masih nyangkut guys walaupun sudah tinggi nih mobil ini oke ikat aja pelan-pelan coy masih kurang tinggi nih guys untuk batu sebesar ini guys oh my god oh my god tadinya pengen pakai mobil Mercedes Bench AMG disini guys yang seperti Jimny itu ya Jeep itu ya tapi bannya kecil aku rasa sih nyangkut juga disini tapi ini aman bawah-bawahnya ini footstep bumper semuanya besi baja nih guys chrome jadi anti lecet-lecet club dan anti penyok coba dari interior guys nah kayak gini nih nyaman banget dari interior atau kabinnya guys ada aksen-aksen chrome juga nih ya di interiornya sepertinya ini matic gitu ya tapi ini aku tetap pakai manual joknya bagus banget guys oh di belakang bisa 3 orang ternyata guys mantap sih ini mobil tapi ya harganya juga mantap guys ini mungkin sekitar 1-2 miliar ya barunya guys port ini koreptor ini F-150 bukan sih F-150 yang tipe mana aku nggak tahu sih kalau lihat dari lampu sih memang F-150 nih ya gila sih mantap banget ini guys oh masih bisa dilewatin obstacle besar itu guys oh 4x4 guys sudah aktif dia ternyata 4x4 aktif guys oh no semua rodanya berputarin guys maksudnya bergerak gitu ya gardan gitu ya mantap juga sih ini quit laksonya kita belum coba nanjak-nanjak pakai mobil ini guys seperti apa nanti kalau nanjak-nanjak oke dulu kita juga pernah memainkan Nissan Titan ya kalian bisa nonton scroll di video-video sebelumnya khususnya itu di daerah perkebunan sawit pekan baru ya waktu itu tidak se-extreme ini jalannya cuman lumayan si nanjak-nanjak lewat jalan tanah di kebun sawit dan ini gila keren banget ini lampu rating nyala semua guys oke cakep kita lewatinnya nih jembatan udah roboh kerasa nggak nggak kerasa guys kalau pakai mobil kecil guys tapi kalau pakai truck kemarin auto roboh semua itu ya yuk lanjut ini kenapa mobilnya awanya mundur terus guys yuk di depan sedikit ada tanjakan kemarin sempet lewat sini ya sebelumnya cuman ketemu jembatan yang di atasnya ada tabungnya itu muter-muter panjang banget guys akhirnya aku skip mungkin nanti kalau selaman kita skip juga atau ambil jalur alternatif guys lewat atas dipakai nanjak gigi satu enjoy banget nih napasnya panjang kalau pakai turgo guys kayak gini guys oke masuk kiri coy nah ini udah nih turun ke sini nanti ketemu jembatan itu ya kemarin ya mau muter-muter itu guys atau naik dulu nih mungkin nanti kita coba lihat jalan alternatifnya guys wih ini sih keren banget warnanya guys ini warna apa namanya guys ya hijaunya nih guys motifnya seperti motif karbon gigi satu gila napasnya panjang banget tapi ini steeringnya tuh agak lari-lari guys kalau di jalan jelek susah kendali steeringnya guys berat banget mungkin karena empat kali empatnya aktif ya jadi agak susah kita nah ini aku non-aktifin dia vlognya jikat jikat abis oke aku skip oke aku skip kesini guys ternyata di sebelah kanan ini kemarin ada jalur alternatif ya gak keliatan kemarin guys aku bablas aja dan itu muter-muter gila jauh banget guys yuk maju dulu awas sebelah kan ada mobil ini sepian kanannya gak keliatan jadi satunya agak susah masuk sini ganan coy yap ini dia jalur alternatifnya guys ternyata disini ada jalur alternatif kemarin kita muter-muter di bawah sana lama banget ternyata itu terowongan atau apa itu guys yang ada seperti jembatan itu panjang banget coy gak habis-habis capek muter-muter disana sampai pusing ini akan lewat sini guys sekarang aku mainin untuk versi 143 ya untuk versi terbaru jadi ini texture mods ya atau kendaraannya lebih terlihat realistis ketimbang yang sebelumnya aku pakai versi 136 guys selain itu juga memang kualitas mod mobil ini juga bagus sih ada roll roll bar nya juga ya di belakang sebenarnya ada tutup bug nya juga cuman aku gak pasang guys oh ini ada jalan alternatif lagi ke kanan oke kita lewat sini guys cepat tengok dari depan wih ganteng banget guys pelan coy pelan coy hampir sama ya besarnya dengan Nissan Titan waktu itu kita pakai cuman waktu itu bannya khusus untuk ban tanah banget ya karena batiknya besar-besar kalau yang ini separoh untuk aspal separohnya untuk ini ya tanah ini aja banyak nih guys bagus sih untuk batik-batik kayak gini cuman tidak untuk offroad extreme sih batik kalau kayak gini biasanya untuk crawling atau apa nih untuk harian gajah ini ini nyala nah ini ada truk tambang nih guys apa kita tembusnya di jalan yang muter-muter gak tau udah nih oh gak ada pekerja proyek disini guys coba kita keboating mantal-mantal gak nih mantal guys dikebutin malah mencolot ke curang coy gak bisa dia ngebanding terus muter guys kalau dikebutin guys ini ada apa lagi nih coy terus kita lewat mana ke kanan coy disitu gak bisa itu ada tumpukan kayu sama eksapator coy jadi gak bisa lewat ini kita lewat sini wah ini jalannya lebih parah nih batunya guys banyak banget nih kayak batu-batu di sungai ngeri banget ini perjalanan ini guys ini udah kayak menuju ke gunung nih jalannya kayak gini nih ntar kita setting waktu aja jam 11 pagi ya nah jangan terang kayak gini asik kalau modif kayak gini ini abisnya mahal banget guys apalagi dampernya chrome deflock aktifin dulu aduh tidak bisa pakai deflock disini guys tapi bannya semuanya muter tuh gila nyepin semua bannya guys mantap kalau 4x4 enjoy kalau 4x4 disini guys ini ada berubangan jalan jalan kayak gini ini nyangkut sasis tengah ini tapi kita lihat apakah bisa guys coba kita mainin stair kalau mainin stair bisa anakan wah 4x4 terampuh nih guys bisa merayap di jalan kayak gini aduh aduh agak susah nih ngegantung op 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 wih gak kelihatan pak gak kelihatan jalannya nih malam dulu tuh guys oh ini bannya pakai df goodrich guys ini ban yang sangat populer di indonesia guys apalagi kalangan-kalangan modifikasi mobil op 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 ini sering dipakai untuk Vajero Fortuner dan Triton serta juga mobil-mobil lain seperti hayu guys baru lihat bannya df goodrich bahkan om Rituanhanif juga pakai ini Triton nih bannya nih cuma agak mahal sih bannya guys kalau gak salah 25 juta ya satu set Banyak doang guys Belum peleknya Aduh Habis berapa juta Kalau mau dipin guys Wah susah nih Nyepin juga nih Ke paker guys Mainin steer Oke aman Lolos Gila Kayak gini Ternyata over guys Walaupun dia Power steering Tetap berat Steeringnya Kalau 4x4nya Diaktifin ya Tuh Jadi bahwa benar Harus nahan Kita sederin Kalau enggak Lari-lari guys Mungkin kalau 4x4nya Di nonaktifin Lebih enteng Segera guys Di kedua nih Masih enjoy Buat tanjak Wah lumayan nih Tanjakan nih Itu di depan Ada apa lagi coy Oh gak ada kampung guys Apa kayaknya Dalam barat Besar banget itu guys Apa disitu tuh Kapal guys Kapalnya Ender Wih Tempat muat pasir Disini next Kita ambil pasir Disini guys Bagus banget Bagus banget nih tempatnya guys Wah Ini guys Tembusnya guys Itu guys ya Tabung-tabung yang kita lewatin sebelumnya Oke guys Kita sampai disini aja Dengan mobile 4 ini Kita lanjut lagi di next video Jangan lupa Jangan lupa to like Comment, subscribe Dan nyalakan lonceng Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video